Hai Assalamualaikum Mas Bro kembali lagi bersama eksperimen channel nah kali ini eksperimen channel akan memberikan sebuah tutorial tentang perbedaan kiprok Mio J dan Honda Grand atau supra ya mas bro supra traek nf-100 Mas Bro ya Nah di sini untuk soket sama-sama menganut warna hitam Mas Bro ya di sini Mas Bro ya hitam-hitam jalur juga sama Mas Bro Nah untuk soket sama hitam Nah untuk warna kabelnya juga sama satu merah 12 volt ya kemudian nomor dua kuning lampu hitamnya masa 4 putih 10 pengisian Nah di sini juga sama merah kuning masa hitam atau hijau 4 putih 10 pengisian nah perbedaannya kenapa untuk kiprok Mio J dan juga kiprok Honda Grand nah disini untuk kiprok Honda Grand itu menganut sistem health web ya Mas Bro ya dan disini semi full web nah semi full web Mas Bro ini sama juga dengan karisma atau supra x125 Mas Bro ya Nah kemudian untuk cara pemasangannya Mas Bro disini ini ya Mas Bro ya Nah jadi pertama nih Mas Bro ya untuk pertama disini ada spool nah spool nah disini ada kabel nah untuk warna putih ini masuknya akan ke nomor 4 masuk ya nah masuk kemudian dikonfrensikan untuk untuk mengetes aki Mas Bro ya untuk nomor 112 volt nah ini masuknya ke aki Mas Bro nah masuk ke aki nih aki Mas Bro ya ini plus Mas Bro min nah kemudian dari 10 itu tidak ada kabel warna kuningnya Mas Bro untuk semi full web Mas Bro ya di sini nggak ada kabel kuning adanya masa warna hitam ya Mas Bro nah kemudian yang dari satu ini itu disini ada sistemnya Mas Bro jadi langsung seperti karisma atau supra Mas Bro ya jadi yang nomor 2 ini masuknya masuknya ke kuning lampu itu langsung dari 10 yang warna putih masuk terus dikonfrensikan ada sweet on-off nya Mas Bro ya ya apalah itu namanya saya juga lupa namanya Mas Bro terus ini masuk ke lampu masuk ke lampu Mas Bro ya untuk nomor 2 Mas Bro nah lampu Mas Bro ya bikin dulu disini lampu ya Mas Bro lampu kemudian yang ini tiga masa nah masa itu masuk ke kejauhan Mas Bro ya ke aki nah biasanya disini juga ada sih keringnya Mas Bro ya Nah gimana paham Mas Bro Nah jadi dari 10 itu cuma berwarna putih Mas Bro ya tidak ada warna kuningnya untuk semi full web Mas Bro ya untuk semi full web tidak ada warna kuningnya untuk sepulnya ya jadi langsung berwarna putih masuk ke nomor 4 10 pengisian yang untuk terus dikonfrensi untuk mengecas aki Mas Bro ya Nah setelah itu yang dari nomor 4 ini itu juga masuk ke nomor 2 untuk lampu Mas Bro ya Nah ini cara kerjanya seperti ini Mas Bro kemudian disini untuk Grand miripin miripin dulu Nah disini untuk Honda Green nih Mas Bro ya Nah disini udah spool nah disini kabel warna putih Mas Bro ya masuk ke nomor 4 kemudian keluar ke nomor 1 masuk buat mengecas aki Mas Bro ya nah disini Aki ini plus ini min ya Mas Bro ya Nah kemudian yang dari sepul lagi nih Mas Bro kuning lampu Mas Bro ya nomor 2 ini berwarna kuning masuk ke nomor 2 kemudian dibagi ke lampu Mas Bro ya nah nah untuk nomor 3 ini kan masa Mas Bro ya hitam atau hijau itu masuk ke rangka 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 kemudian aki ya Mas Bro nah jadi perbedaannya sangat jauh Mas Bro disini untuk sepulnya ada warna putihnya spool pengisian sama spool penerangan atau lampu Mas Bro ya kalau di sistem mioje fixen itu tidak ada untuk sepulnya itu nggak ada spool lampunya Mas Bro ya itu langsung dari aki jadi nomor 4 dikonvensi ke nomor 1 masuk ke nomor 2 lampu ya Mas Bro ya nah gimana untuk cara pemasangannya nah disini seandainya untuk kiprok ini Mas Bro ya untuk yang 54p ini punya mioje ya itu mau dipasang di honda grain nah ini gini aja Mas Bro ini tetap dicolok Mas Bro ya cuma untuk yang kabel yang ini nih yang warna kuning lampu itu diputus Mas Bro yang kuning dari lampu spool itu diputus aja Mas Bro ya nah diputus tinggal colok nah jika lampu belum menyala yang warna putih ini yang dari spool itu dimasukkan ke putih Mas Bro ya warna putih nah seperti ini Mas Bro ya nah kemudian sebaliknya Mas Bro sebaliknya untuk nah jika ini udah saya buktikan awet nah untuk kiprok mioje dipasang ke honda grain Mas Bro ya nah kemudian jika honda grain nih Mas Bro dipasang di mioje nih Mas Bro nih seumpama nih nah ini kan gak ada 10 warna kuningnya ya jadi yang dari sini itu langsung digabung Mas Bro ya yang dari warna kuning lampu ya itu dilangsungkan ke warna putih jadi warna putih ini dibagi lagi 2 ke nomor 2 Mas Bro ya nah ke nomor 2 jadi langsung bisa nyala cuma untuk masalah awet tidaknya khawatirnya itu eju jebol Mas Bro cuma belum eksperimen channel buktikan ya Mas Bro ya nah untuk gonda grain ini cuma dicolok aja Mas Bro tinggal diputus yang warna kuningnya Mas Bro ya nah disini paham Mas Bro nah jika ada pertanyaan bertanya di kolom komentar ya Mas Bro ya oke terima kasih aduh aduh kepada tu nih kan ya oo tu tu Terima kasih.